Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Serba Matir oke teman-teman di video kali ini ada sebuah servisan ya ini ada Samsung A20s yang disini kondisinya itu layar mati ya teman-teman saya coba untuk charger ya sini untuk ampere normal ya dan saat dinyalakan tuh ada getar seperti awal HP dinyalakan ya teman-teman jadi sepertinya ini mesinnya nyala ya tapi layarnya tidak tampil ya disini saya coba terawang dan ternyata ada bayangan tulisan ya teman-teman nih ya tuh ada bayangan ya Samsung ya sepertinya ini yang bermasalah pada lampu LCD ya tahu ini bagian lampu LCD pada LCD nya atau di jalur mesinnya Oke langsung saja saya coba bongkar ya teman-teman untuk melakukan pengetesan di mesin dan LCD ya ini untuk LCD nya juga kondisinya terlepas dari frame ya teman-teman lepas untuk terlepas untuk lemnya ini dari frame oke lepas untuk skrup lanjut lepnya itu semoga LCD nya masih aman ya teman-teman oke lepas untuk penutup mesinnya ini penutup bot bawah harus dibuka juga ya oke sudah terbuka saya cek dulu untuk fleksibel nya sepertinya aman ya teman-teman untuk fleksibel LCD nya aman saya lepas untuk modul kameranya oke ya kebetulan disini saya ada Samsung A20s juga ya saya coba tes menggunakan perangkat perangkat lainnya ya untuk menggunakan LCD dari HP lain untuk melakukan pengetesan ya ternyata sama ya teman-teman disini layar tidak tampil ya tidak nyala tapi ada bayangan untuk tulisan Samsung jadi sudah dapat dipastikan ini yang bermasalah pada mesinnya ya teman-teman saya coba cek juga untuk LCD nya karena disini kondisi LCD sudah terlepas atau mengelupas ya takutnya LCD nya juga bermasalah saya coba tes dulu ya Alhamdulillah disini LCD masih aman ya masih nyala ke lanjut kita cek di bagian mesinnya karena disini LCD aman jadi langsung saja kita tes di mesinnya Oke ini kondisinya masih segel ya teman-teman Mesinnya masih segel Ini sepertinya ada bekas minyak nih teman-teman Ini ada bekas minyak nih basah Jangan-jangan HP habis digoreng ya guys Oke ini saya bersihkan dulu ini Ini ada bekas minyak disini ya Bersihkan dulu untuk bekas minyaknya ini Oke Semoga Mesinnya masih tertolong ya teman-teman Oke lanjut Sekarang kita ke PC ya Saya akan coba untuk lihat skema di Pragmafix Pond Repair Gate Pilih Samsung dan cari A20s ya Terus cari LCD backlight Jadi backlight LCD buka ya ini sudah terbuka ya Ini ada jalur untuk LED A Ini untuk jalur LED A Terus LED K Terus LCD CABC Ini jalurnya VPH power VPH power dari IC power ya teman-teman Sekarang kita coba cek untuk jalurnya Di sini saya akan coba cek untuk jalur LCD backlight nya ya teman-teman Ini ada di jalur LED A nya Saya coba tes Menggunakan Multitester Pilih di dioda mode Di skema Ada LED A ya Dengan Nilai 0,464 Di sini 0,6 Masuklah Yang penting ada nilainya ya teman-teman Insya Allah aman Lanjut di LED K Ini 0,002 Ini tidak ada nilai ya Aman ya Oke insya Allah aman Lanjut LCD CABC Ini Ini di pin 8 Dari kiri atas Ya oke Oh disini 0,05 ya Di keterangan 0,461 Tapi di Lapangan Hanya 0,54 Ya ini ada drop ya Jadi drop di jalur LCD CABC Ini untuk Jalur VPH power Sepertinya aman Ini untuk Jalur CABC nya Sepertinya Bermasalah Ya teman-teman Ya Harusnya Harusnya itu 0,461 Kurang lebihnya 0,505 0,6 Kayak di LED A nya Oke ini masuknya Di jalur Oh ini ada IC kecil ya teman-teman Oke Ini masuknya di Ini ya Ini masih tertutup Kaleng ya teman-teman Saya coba Untuk Buka Kaleng Penutupnya Dulu Oke Saya setting Blower nya Di 400 derajat Ya Kasih Flu Terus Kita Congkel Untuk Kaleng Penutupnya Santai Saja Hati-hati Ya teman-teman Hati-hati Jangan Sampai Bot nya Kembung Ya Harus sangat Hati-hati Oke Pelepasan Untuk Kaleng Penutupnya Kita Cek Ya Ini ada Sebuah IC Ya AL65 AAZ AL65 Kita cek Untuk jalur Yang tadi Ya Yang CAPC Di sini Sudah keluar nilai 0,458 Ya teman-teman Sudah normal Ya Dipanasin Kena panas Blower Keluar Nilainya Ya Iya Saya coba Tes Nyalakan Apakah Benar Sudah Normal Untuk Lampu Backlight Kita Pasang LCD Ternyata Di sini Ternyata Di sini Pasang Baterai Backlight Langsung Nyala Ya teman-teman Tuh Wah Error Lagi Guys Di sini Saya Nyalakan Memang Nyala Ya Ini Di sini Samsung A20s Backlight Sudah Nyala Tapi Di sini Pas Hp Belum Nyala Baru Dipasang Baterai Backlight Sudah Nyala Oke Lanjut Saya Coba Untuk Eksekusi Di bagian IC Lampunya Ya teman-teman Ya Ini Jadi Backlight Nya itu Nyala Terus Ya teman-teman Oke Ya Ini untuk IC Lampunya Kebetulan Di sini Saya Ada Bangkaian Samsung A20s Ya teman-teman Saya Akan Coba Untuk Mengganti IC Backlight Nya Ini Ya Al 65 Ini Saya Akan Coba Ganti Untuk IC Lampunya Saya Setting Panas Blower Di 400 Derajat Bangkaian Sudah lama Sudah kotor Semoga IC Masih Normal Oke Pasang Untuk IC Penggantinya Sudah ya Sekarang Saya Coba Untuk Pasang LCD Lagi Bismillahirrohmanirrohim Ya Di sini Pasang Baterai Tidak langsung Nyala Untuk Backlight Saya Coba Nyalakan Alhamdulillah Ya Tonton LCD Masih Tampil Saat Mesin Dinyalakan Dinyalakan Oke Sudah Normal Kembali Ini Sepertinya Ini Bekas Kena Air Atau Minyak Ya Tuh LCD Terhadap Bekas Air Masuk Oke Alhamdulillah Jadi Di sini Yang Bermasalah Pada IC Lampunya Ya Tonton Saya Coba Ganti Menggunakan Copotan Dari Tipe Yang Sama Alhamdulillah Normal Kembali Lanjut Saya Pasang LCD Karena Di sini LCD Terkelupas Dari Frame Lem LCD Gas Rapikan Untuk Lem Pasang LCD Penutup Bawah Saya Pasang Dulu Ya Teman Alhamdulillah Ya Teman Di sini Untuk Kasus Samsung A20S Mati Lampu Masih Dilancarkan Ya Alhamdulillah Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Wabarakatuh Dan